Saudara Persisos bersama ASKAP Sorong Selatan melaksanakan coaching klinik menghadirkan perwakilan klub sepak bola di lapangan Trinati Tim Nambuart. Sekretaris Persisos Sorong Selatan Wilson Svansvi menyebut coaching klinik menghadirkan coach Esteban Bustomi mengikut sertakan anak-anak usia 13 hingga 17 tahun merupakan program kerja yang sudah direncanakan jauh-jauh hari dengan ASKAP Sorong Selatan. Kehadiran Esteban Bustomi, salah satu pelatih yang sedang mempersiapkan tim untuk tampil di Liga 3 28 hingga 30 Oktober 2023 diharapkan dapat memotivasi pemain untuk berlatih dengan baik. Kalau ini mungkin sebagai, kalau untuk event lagi, kegiatan hari ini ini adalah satu kitabu, program sudah. Jadi program ini sebenarnya sudah lama, kita rindu. Tapi lewat diskusi dengan Pak Ketua ASKAP Sorong Sel sehingga ya bisa terselenggara karena tahun kemarin kita juga rencana mau bikin coaching klinik tidak jadi. Nah tahun ini puji Tuhan jadi. Karena ini mungkin fokus dari ketua asosiasi sendiri, Pak Ketua ASKAP bahwa ini mungkin untuk pembinaan. Jadi mungkin ke depan harapan kami juga bukan desktop untuk hari ini saja. Kalau bisa tahun depan dia lebih, mungkin satu tahun dua kali. Itu harapan kami. Kenapa? Arena, kami anak-anak yang senang atau ikuti, ikut ularaga sepak bola di Sorong Selatan antusiasnya tinggi sekali. Terutama yang usia-usia dini tolong. Sementara pelatih Esteban menyampaikan rasa terima kasihnya kepada ASKAP Sorsel yang telah mempercayakan dirinya melaksanakan coaching klinik, memberikan kebanggaan bagi dirinya bersama keluarga. Saya berterima kasih kepada Pak Sefri. Saya inginan saya untuk klinik di sini. Karena itu satu kebanggaan, keeluarga istri saya, saya sendiri. Saya inginan saya kembali kekota Sorong bisa bilang. Saya inginan saya berperna di Sorong, Buka SSB, Suratau kemampuan kalian, Ana Papua, menur saya de atas rata-rata di Indonesia. Saya percaya sekali sama Ana Papua. Darmawan CWM Channel zur 2017 N �ap tengok. Seperti siap. Terima kasih.